DPD Partai Golkar Provinsi Banten mengejutkan masyarakat terkait pemilihan kepala daerah tahun 2024. Partai Golkar menurunkan mantan wali kota Tanggrang Selatan Ayrin Rahmi Diani sebagai kandidat calon gubernur Provinsi Banten. Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Banten Ratu Tatu Casanah membenarkan hal tersebut. Menurut Ratu ada aspirasi dari kader Partai Golkar yang harus dipertimbangkan dan direspons dengan baik. Tatu menjelaskan pilkada tahun 2024 sangat ditentukan oleh tiga hal yakni figur, hasil pemilihan 2024, dan gelaran dilakukan serentak. Ia mengatakan, untuk faktor figur, Golkar ingin memasang figur yang tidak tanggung kekuatannya. Terkait pilkada 2024, Partai Golkar mengaku menggunakan strategi piramida. Hal tersebut Tatu menegaskan karena Golkar tidak hanya berpikir tentang kemenangan parsial, namun juga memastikan raihan kemenangan yang sempurna pada pemilihan kepala daerah tahun 2024 nanti. Sebagai informasi, Ayrin menjabat sebagai wali kota Tanggerang Selatan selama dua periode. Tepatnya, sejak 20 April 2011 hingga 20 April 2021. Menelisik kebelakang terkait karir Ayrin, diketahui ia pernah mengikuti pemilihan Putri Indonesia tahun 1996. Saat itu, ia berhasil meraih gelar Putri Indonesia Favorit serta Putri Indonesia Pariwisata. Setelah itu, Ayrin sempat menjadi notaris di Kabupaten Tanggerang pada 2004. Bahkan, sejak 2009 hingga kini, ia masih aktif menjabat sebagai ketua Palang Merah Indonesia Kota Tanggerang Selatan. Sampai jumpa di video selanjutnya.